Intro Kembali kami menemani pagi anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi, independen terpercaya. Saudara sempat kabur selama 2 bulan pelaku pembunuhan Basit berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap dari tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Misteri kematian Basit yang ditemukan meninggal di kawasan Sijinjang, Kecamatan Jambi, Timur Kota Jambi, 2 bulan lalu makin terkuat. Polisi berhasil menangkap pelaku, yang adalah Adi Polores, warga desa tarikan Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Ditangkap tim reskrim Polresta Jambi di Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, helm dan pakaian. Sedangkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban masih dalam pencarian polisi. Aksi pembunuhan dilakukan karena pelaku kesal terhadap korban. Handphone milik pacar pelaku disewakan oleh korban. Namun saat diminta uang sewanya, korban tidak memberi. Kesal pelaku langsung membunuh korban bersama rekannya. Setelah membunuh pelaku, melarikan diri ke Sumatera Selatan. Selama pelarian, ia bekerja sebagai buru bangunan. Dua orang lagi tersangka sudah kita dapatkan. Jadi sekarang sudah tiga, pas sesuai dengan keterangan saksi maupun keterangan tersangka yang pertama kita dapatkan. Inisial AF kemarin kita dapatkan di Sumatera Selatan. Sudah kita bawa ke Mapolres Tajambi untuk segera kita lakukan penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke Selma Poresta Jambi. Dikenakan pasal 33 KUAP, diancam hukuman 15 tahun penjara. Sudara diduga mengalami orientasi seksual menyimpang seorang pria di pemenang merangin nekat mencuri pakaian dalam wanita. Pelaku sudah enam bulan beraksi dan telah mencuri ratusan potong pakaian dalam wanita. Berawal dari laporan seorang remaja perempuan yang kehilangan telpon genggam dan sejumlah pakaian dalam, polisi dari Polsek Pemenang mulai melakukan penyidikan. Ternyata warga lain juga sudah resah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya tim reskrim Polsek Pemenang berhasil menangkap Listanto, 24 tahun. Dari tangan Listanto, polisi mengamankan puluhan celana dalam wanita dan berah. Kepada polisi, Listanto mengaku sudah enam bulan melakukan aksinya. Ia mengaku puas menikmati pakaian dalam wanita itu. Drogasi, si pelaku mengatakan di samping dia mengambil handphone, dia pun mengaku puasannya dia mengambil empat elai pakaian dalam dari si korban. Kemudian setelah ditadalami, si pelaku dalam RTS ini mengaku puasannya dia sudah, enam bulan ini mengambil pakaian-pakaian dalam yang... Polisi kini melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Kuat dugaan, ia menderita orientasi seksual yang menyimpang. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, seorang sopir angkutan kota yang nekat mencuri kota Kamal di masjid ditangkap polisi. Aksinya terekam kamera pengintai yang dipasang di dalam masjid. Aksi Panji, 21 tahun di Masjid Baitul Mukmin, Palmerah, Kota Jabi, mencuri uang yang berada dalam kotak amal terekam kamera pengintai yang dipasang di dalam masjid. Terlihat, aksi pria yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota ini memulai aksinya dengan mengangkat kotak amal yang terletak di ruang sholat. Dari kamera yang lain terlihat ia menguras isi kotak amal di belakang mimbar. Setelah uang didapat, pria itu keluar. Berbekal rekaman kamera pengintai ini, polisi dari Polsek Jambi Selatan berhasil mengidentifikasi Panji dan polisi berhasil menangkapnya Kamis pekan lalu di kawasan perumahan Orduri Simpang Ribu. Dan pria ini pun dikelandangkan kema Polsek Jambi Selatan. Senin siang, polisi memperlihatkan wajah pelaku kepada publik melalui jurnalis. Dalam aksinya, ia berhasil menggasak isi kotak amal sebesar 500 ribu rupiah. Panji mengaku terpaksa melakukan itu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia mengaku baru pertama kali melakukan pencurian kotak amal ini. Ulahnya mengantarkan dirinya ke sel tahanan dikenakan pasal 363 KUHP mengenai pelaku pencurian dengan hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Vivi Susanti, Kompas TV Jambi Saudara pasangan penjambret yang telah 29 kali beraksi di berbagai tempat di kota Jambi akhirnya ditangkap warga. Aksi mereka dicegat warga, usai menjambret seorang wanita di kawasan kota baru Jambi. Idham 27 tahun dan Dani 24 tahun seperti merupakan duet yang sudah kompak dalam aksi Jambret. Rekor mereka setidaknya sudah 29 kali beraksi di berbagai kawasan di kota Jambi. Namun Sabtu lalu, keduanya ketiban sial. Yang ditangkap warga di sekitar lampu merah kebun kopi, usai menjambret cut intan di depan asrama haji kota Jambi. Warga yang geram aksi mereka memberi hadiah pukulan untuk keduanya sebelum diserahkan ke anggota Polsek Tajambi Selatan. Keduanya merupakan residivis kasus Jambret yang sudah malang melintang di kota Jambi. Korban teriak, dikejar, tidak terkejar. Lalu merah, merah asrama haji di sana penuh macet, dia kembali lagi. Kembali lagi, waktu itu korban masih ngejar, terus didorong sama dia. Ini yang proposional lorong ini. Nah, sekali ini dia kena naasnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan hukuman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Vivi Susanti, Siti Hasana, Kompas TV Jambi. Sebuah mobil truk pengangkut batu bara terbalik di tengah jalan Patimura, kejamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Tumpahan batu bara dan badan truk itu mengakibatkan ruas jalan Patimura macet sepanjang 2 km sampai batas Kota Jambi. Ruas jalan utama Kota Jambi menuju Kabupaten Moro Jambi, macet sepanjang 2 km. Penyebabnya, sebuah truk membawa batu bara dengan nopol BH8992WU terbalik persis di tengah jalan. Tumpahnya batu bara di tengah jalan membuat pengemudi yang melintas harus hati-hati. Truk batu bara ini terbalik disebabkan patah as, dugaan sementara melebihi kapasitas muatan. Tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas membuat kemacetan parah. Sampai berita ini di proses, truk masih berada di jalan. Belum ada petugas yang menarik mobil dari jalan dan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Vivi Susanti, Kompas TV Jambi. Waktu hanya tinggal 2 bulan lagi, banyak proyek fisik di Merangin yang baru selesai 50%. Untuk memacu percepatan, Wakil Bupati Merangin meninjau langsung pekerjaannya. Di Kabupaten Merangin, sejumlah pekerjaan proyek fisik. Realitas pekerjaan masih banyak yang dibawah 50%. Ini terlihat dari hasil sidak yang dilakukan Wakil Bupati Merangin, Akafib Moen. Padahal untuk tahun anggaran 2017, waktu penyelesaian proyek fisik hanya sekitar 2 bulan lagi. Dari kenyataan ini, Wakil Bupati mengingatkan kontraktor yang mengerjakan agar segera mungkin menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, maka akan segera diselesaikan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dengan Pemda. Wakil Bupati juga mengancam kontraktor yang tidak selesai kerjanya. Akan dicoret untuk ikut tender tahun depan. Jumadi, Aantrianto, Kompas, TV Jambi. Jumadi, Aantrianto, Kompas.